Halo semuanya, kembali dengan aku Elisabeth di episode Cook and Eat with Mendeon Ini asik Kali ini aku bikin abon ayam Kalian bisa lihat, ini abon ayam aku Terus itu tadi aku taburin pete Pete yang dirobus Nah, buat kalian yang penasaran, kita langsung ke sesi buatnya dulu yuk Nah guys, ini adalah bahan-bahan yang aku pakai untuk membuat abon ayam Nah, disini ada dada filet Aku pakai sedada Nah, disini buat bumbu-bumbunya aku pakai ketumbar bubuk Terus itu ada cabai merah, bawang merah, kemiri, bawang putih, kunyit, segini aja kunyitnya Ada lemkelas, daun salam, cengek atau cabai rawit Ada serai juga Terus itu ada daun jeruk Ini daun salam, ini daun jeruk Terus itu, aku disini pakai susu full cream Susu cair Nah guys, ini pertama kali perdana banget aku bikin abon ayam Jadi, aku gak tau gimana hasilnya Dan aku masih mengingat-ingat gimana cara mama aku membuatnya Karena aku udah lupa Dan belum pernah bikin Semoga aku berhasil ya Let's go Nah, yang pertama-tama kita rebus dulu si ayam Si dada filetnya ini, kita rebus Nah, langkah kedua kita blender dulu atau kita haluskan bumbu-bumbunya Kalian bisa pakai uleken atau tumbukan Disini aku pakai blender aja Kita masukin ya Nah, disini aku blender pakai minyak Oke guys, sekarang kita akan tumis bumbu halusnya Disini aku masukin ketubar bubuk Terus itu, daun salam, daun jeruk, sama serai kita masukin Nah guys, ayam yang tadi udah aku rebus Terus itu, aku dinginin Udah aku suwir-suwir juga Kayak gini Nah, aku pengen bikin abon ayam aku yang masih keliatan Kayak ayam suwir gitu Kalau kalian yang pengen lebih halus Kalian bisa tumbuk Habis di suwir, kalian tumbuk pakai tumbukan Dan itu akan lebih kayak yang biasa orang jual gitu Lebih halus Nah, setelah bumbunya setengah mateng Kita masukin Kalian bisa masukin gula atau garam Gula dan garam Kalau disini aku pakai totoles aja Biar burih Terus itu, disini aku masukin susu cair Dan itu, kita masukin ayam suwirnya Nah guys, sekarang Kita tumis sampai benar-benar kering Sampai bumbunya itu rada kecoklatan Setelah itu, baru kita goreng Oke Kita tumis terus ya Nah, sebenarnya ini sama kayak Kayak bikin ayam jerit ala aku Aku pernah seri gimana cara membuat ayam jerit Cuma ini perbedaannya Kalau bikin abon Setelah kita tumis Tumisnya sampai benar-benar kering Udah kering Kita goreng lagi Jadi garing banget gitu Oke guys Ini udah rada saat Maksudnya udah rada kering Tapi ini masih terlalu basah sih Kita keringin lagi Nah, tadi serai salam Daun jeruknya udah aku ambil Udah aku angkat Biar merata gitu Dan sebelah sini Ini Yang ini udah aku panasin minyaknya Kalau ini udah rada kering Tinggal aku masukin ke sini Ini kita goreng Oke Ini sebenarnya Aslinya tuh Merah banget guys Tapi disini kayak Gak terlalu merah ya Kalau bisa lihat cabainya Ula la la Kayak gini aja udah enak banget Gimana kalau digoreng kering ya Nah, temen-temen Setelah ayamnya udah kayak gini Ini kering banget Kalian bisa lihat Kering banget nih Nah, ini udah Kita goreng, oke Oke, sekarang kita masukin Kita goreng Wow, perat Nah guys Ini Abonnya Abon ayam yang udah digoreng tadi Kayak gini Kayak gini Ini udah jadi Cuman Kita gak bisa Cobain garing atau enggaknya Kalau dia masih panas Jadi kita tungguin dingin Tapi udah suede-suede kayak gini Sausnya ini emang garing sih Keliatannya Garing Nah, kalau udah dingin Baru kita cobain Kalau emang masih belum garing Kalian bisa digoreng lagi Jadi kalian tunggu dingin Kalau dia udah garing Gak usah digoreng lagi Kalau belum garing Kalian panasin minyak Kalian goreng lagi dengan api yang besar Tapi gorengnya jangan terlalu lama Jadi sekilas doang Gitu Kita cobain ntar ya Oke guys Ini ternyata udah dingin Jadi aku akan cobain Kayak gini Hmm Masih belum garing Kayaknya aku harus Kayaknya aku akan goreng sekali lagi Cuman Disini kalian harus hati-hati Kalau gorengnya kedua kali Itu harus cepet-cepet Kayak apinya panas banget Terus kalian masukin Berapa kali Aduk Terus langsung diangkat Kalau enggak dia bakal gosong Oke Kayaknya Warmannya itu udah Udah bagus gitu loh Kayak gini Oke Catik banget ya Oke Kita goreng lagi Ini bener-bener cepet banget Nah semuanya Abon ayam aku udah jadi Kalau yang ini Aku bikin yang Asin pedas Wow Kita cobain ya Garing atau enggak Hmm Kedengeran gak sih Hmm Enak banget Langi Mari makan Nah itu gampang banget kan Mudah banget Berdua aku pertama kali Pertama kali bikin Ini loh guys Jadi Cukup bangga Dengan hasil Dengan hasil yang pertama kali Cukup bangga Kita akan makan ya Ini garing banget Kalian bisa lihat Ini kering banget tuh Nah buat kalian Yang pengen Rada Kayak abon-abon Yang biasa dijual Itu tinggal kalian tumbuk Jadi dia lebih halus Kalau ini aku sengaja Biar ada suwir-suwiran Dia gede-gede Mari makan Makan First bite Semoga kalian bisa Dengar jaringnya Abon ini Ini pake nasi Aku aduk-aduk dulu deh Ini kayak gini aja Udah enak loh guys Kayak gini aja Udah enak Kayak bukan makan ayam Tau enggak Kaduk-aduk Udah enak Dengar jaring Wow Udah enak Udah enak Gue mau pake petai Gue mau pake sambal Gue ada sambal halilintar Ini masih bisa Karena udah langsung lama Ini cocok pake sambalnya Ini abunnya bener-bener enak banget Dicampur pake nasi Hmm Hmm Rukta Hmm 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 Enaknya tuh di aduk-aduk gini guys dicampur oh iya ini kan masih banyak banget nih abonnya tadi sebenernya aku udah kasih setengah buat mbak aku tadi kan emang gunung gitu aku udah kasih setengahnya buat si mbak nah gimana kalau aku giveaway ini mendadak sih guys jadi gini kalian tulis di kolom komen kolom komenin video ini oke ya semenarik mungkin yang bikin aku tersentuh yang bikin aku tersentuh semenarik mungkin terus itu aku akan pilih satu orang aku akan pilih satu orang pemenangnya dan aku akan kasih ini buat coba gimana bagus gak sih biar kalian juga merasain gitu loh abon bikinan aku gimana kalau kalian setuju kalian tulis di kolom komen tulis komentar tulis pendapat kalian terserah kalian yang bikin aku itu bakal pilih kalian oke 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 satu orang dulu ya nanti aku bikin yang banyak baru aku kirimin lagi yang banyak orangnya kayaknya aku akan makan nambah deh tunggu ya aku mau nambah nasi dulu aku udah nambah nasi lagi supaya kita paburin enak oh panas petai sama sambal halilintar aja udah cocok pisan cocok hmm misokan yang gede mampu gak ya ternyata sekali bikin ini berhasil juga ya pengen nambah lagi kurang hmm oke guys sekian dari video ini terima kasih udah teman yang aku makan buat kalian yang pengen coba silahkan mencoba kalau ada yang gagal jangan sungkan-sungkan kalian nanya aku di komen ini atau ke instagram aku lebih aktif dan aku akan balasin DM kalian dan aku akan menuntung kalian karena menurut aku aku berhasil walaupun tapi ini enak oke guys sekian dari video ini bye-bye guys thank you bye-bye Bye bye bye